Loncaknya kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir membuat warga di Surabaya, Jawa Timur berinisiatif membuat robot khusus disinfektan. Uniknya, robot ini dirakit dari barang bekas. Inilah Delta, robot disinfektan yang dirakit oleh warga kampung Tembok Gede, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Robot yang dikendalikan dengan remote control ini dirakit dari peralatan bekas seperti mobil mainan yang digunakan sebagai roda, televisi tabung dan penyangga kipas angin sebagai badan dan tangan, serta rice cooker atau alat memasak nasi yang difungsikan sebagai kepala. Di bagian belakang robot terdapat jerrygen untuk menyimpan cairan disinfektan dengan kapasitas 10 liter. Yang saya buat atau bahan yang kami pergunakan ini adalah barang-barang bekas, karena karakter kami adalah mendaur ulang sampah non-organik. Jadi barang-barang yang tidak sudah digunakan, itu saya fungsikan untuk menjadi robot ini. Awalnya robot ini digunakan sebagai robot penyajim makanan dan minuman kepada tamu kampung Tembok Gede 3. Namun karena melonjaknya kasus COVID-19, robot ini beralih fungsi menjadi robot penyemprot disinfektan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, AY News melaporkan. Terima kasih.